malam-malam gelap ya guys gelap ya tapi alhamdulillah hai yo what's up my friend kembali lagi bersama saya jadi mampu sekarang hari jam sekitar ini kita udah jam 8 seperti biasa oke saya lagi nangguin warung jangan bosan-bosan buat melihat vlog saya malam-malam gini malam-malam gelap ya guys gelap ya tapi alhamdulillah jadi terang jadi segit jadi terang oke jam segini itu nongkrong 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 daripada keadaan kerjaan mendingan nungguin warung daripada nongkrong-nongkrong kemudian mendingan nungkrong daripada keadaan kerjaan hari Senin sampai hari Sabtu bekerjaan sekarang malam minggu eh malam Senin ya minggu malam itu nungguin siap malam saya bagian nungguin warung lagi ada mau acara guys di kampung sekarang itu lagi acara kawin ayo siapa yang belum kawin jika itu lebih besar daripada jika nyombok caya deh sama gue lagi udah punya anak saya juga lagi apa ya lagi proses darutut doain aja semoga lancar sehat tanpa ada kendaraan apapun ini agak mengerikan untuk bikin log ngeri sesuatu gitu guys lagu dangdut orang pada lagi dangdut penghasil penghasil uang uang itu bukan dari YouTube dan Facebook juga bisa penghasil uang jadi kita pake ke Facebook saya gak mau ngebahas tentang cara mendapat uang dari sosial media di 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 Facebook tidak beda jauh sih sebenarnya untuk hasil uang kampe enter di video kalian upload video sama kayak di YouTube kalau itu bisa ngasih uang dari sama dan ikan dan monetisinya kalau di itu kan persyaratannya 4000 jumpa yang sama eh minimal 1000 subscriber kalau di Facebook Hai itu minimal pengikutnya itu 10.000 eh ya 10.000 dan waktu nontonnya itu kira-kira kalau nggak salah 30 tayang 30.000 tayang kalau nggak salah ya kreator gitu jadi bukan bukan di video video ini bukan kalian nge-share video di Facebook kalian bukan ini di fanspec kalau kalian tidak tahu ya kalian browsing aja di Google apa itu fanspec kayak gimana cara buatnya kayak gimana terus biar seperti monetasi seperti apa gitu saya cuma ngasih gambar ngasih tahu aja gitu kalau misalkan mencari uang itu enggak usah video itu dari YouTube YouTube juga enak sih Facebook enak cuma kalau Facebook kan sekarang rata-rata orang itu banyaknya di Facebook jarang kalau di YouTube gitu antara Facebook dan YouTube YouTube untuk saya kalau di IG juga ada itu di mana itu di story ya kalau misalkan gua kurang tahu udah kalau di Instagram ya Instagram soalnya gua nggak pernah jarang main Instagram juga terus eh nih kalau di Facebook kalian jadi kreator Facebook penghasilan kalian itu cukup lumayan besar kalau kayaknya itu banyak gitu kalau iklan langkah yang pasti ada iklan terus kalau misalkan di streamer-streamer gamers itu minimal berapa gitu salah sehingga anak game streamer gitu di kurang tahu juga seberapa nya cuman di streamer itu lebih kecil kalau sama datacenya dan dia perbulan itu digaji cuma digaji itu seribu berapa gitu dari berapa penonton kalau nggak salah kalau nggak salah ya saya kurang paham dan saya belum pernah nyoba saya pernah lihat sih namanya bertebaran streamer-streamer kayak mobile sebagainya legend streamer-streamer klipfire pubg itu rata-rata mereka pake streamer game di Facebook soalnya di YouTube udah lumayan ketat lah di YouTube udah mulai ketat jadi konten-konten kalian yang menurut YouTube nggak layak gitu nggak layak gitu nggak layak masuk sama konten itu nggak nggak layak susah untuk monetisasi udah susah nyari seribu subscriber susah juga sama eh apa media jam tayang kita udah saya udah nggak ngebahas tentang itu karena Hai pernah saya bahas juga di video sebelumnya gitu saya juga pernah ngebahas tentang Facebook ya selain alat sosial media bisa jadi alat penghasil uang bisa dari bisnis kalian di-share di Facebook atau sebagainya kalau yang susah kayak YouTube digaji kalau itu langsung di-share 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 dan di-share dan ngomong-ngomong di-share di-share dan lombongan MPWP harus wajib layar pajak Facebook pun sama harus pakai MPWP itu wajib banget kalau belum punya bikin mudah kok tidak bikin online aja udah bisa MPWP online datang kantor pajak langsung ambil itu kan saya sudah jelaskan di video saya yang sebelum-sebelumnya cara membuat kejap sekarang tanggal 15 bulan 9 2019 Oke Insyaallah saya mau bikin vlog tentang gimana caranya memanage bisnis agar sama-sama merauk untuk untungan jadi kita harus tahu mengatur uang seperti apa ekonominya hari ini mungkin kepanjangan wih mantap Jangan lupa subscribe ya Rabu Lovers terima kasih Terima kasih.